Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur Semoga kita semua diberikan kesehatan dan riski yang melimpah oleh Allah SWT Amin Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan Pembukaan favorit di saat pegang buah putih Dari sang maestro Mecheltal From Riga teman-teman Dan partai ini dimainkan oleh Mecheltal melawan Domingos Ramos Di Bundesliga tahun 1991 Yang pertama ini pembukaan Sicilia Dimulai dari E4, C5 Kuda F3, D6, dan D4 CxD4, Kuda xD4, dan Kuda F6 Kuda C3 A6, A4 Dengan varian Najov Menteri C7 disini Gajah ke E2 Kuda C6 dan Mecheltal langsung rokade D6, Gajah E3 Gajah ke E7 F4 dilanjutkan dengan kuda x Kuda, menteri langsung x kuda E5 Langkah paksa ini teman-teman Tidak diterima Melainkan menteri ke D3 Dijawab oleh Mecheltal E x F4 Dan benteng x F4 Gajah ke E6 Gajah ke D4 Perhatikan disini teman-teman Langkah dari Mecheltal Yang cukup fenomenal Setelah didorong D5 Mecheltal disini beratraksi teman-teman Adalah memukul Kuda yang D6 Mengorbankan kualitas Yang sangat pelik Dari analisa Terbaik kedua pemain Ternyata memang Sangat Bagus langkah ini teman-teman Jika disini Gajah memukul Benteng Maka Akan terjadi Gajah x Gajah Pion x Gajah Pion x Pion disini Gajah ke D7 Kuda ke E4 Dengan ancaman Pion F6 Sekaligus Jack Ketika dilindungi Menteri D4 Dan misalnya Rokade Maka disini Diambil Pion Sekaligus Jack Dan pilihan langkahnya Adalah hanya bergeser Setelah bergeser teman-teman Maka disini Tidak akan diambil Gajah Dari Hitam ini teman-teman Melainkan Melindungi dengan Benteng F1 Ketika Gajah C6 Untuk mendapatkan Pion ini Disini Akan datang Menteri H4 Tentu ancamannya Jackmate Atau Menteri diberikan Atau ditukar Dengan Kuda Kembali ke posisi Disaat benteng Memukul Kuda F6 Kemungkinan yang lain Bagaimana kalau dipukul Dengan Pion Akan datang Pion x Pion Dan selanjutnya Rokade langkah terbaik Hitam misalnya Gajah F3 Dan Gajah ke D7 Disini Kuda ke B5 Memberikan kuda ini teman-teman Dengan langkah spekulasi Sangat tinggi A kali B5 A kali B5 Dan Raja ke B8 Karena takut ada ancaman Jackmate Disini Gajah ke A7 Cek Dan setelah ke C8 Ditarik ke F2 Ketika ke B8 lagi Teman-teman Disini akan diberikan Pion D6 Dan ketika dipukul Oleh menteri Dia harus kehilangan menteri Terbaik disini Adalah dipukul Dengan Gajah Dan jika Ini yang dilakukan Maka akan didorong B6 Pilihan menteri disini Hanya mundur Atau Gajah cek Terbaik adalah Gajah cek H2 H1 Karena menteri terancam Dia dipaksa Untuk bergeser ke F4 Dan disini Akan terjadi langkah Yang sangat fantastis Dengan Benteng diberikan cek D6 Sorry Dipukul dengan Raja Maka disini datang Cek teman-teman B8 Cek Met Jika pilihan langkah tadi Dimainkan oleh Hitam Kembali ke posisi Di saat Benteng ini Memukul kuda Langkah partai Dimainkan oleh Hitam teman-teman Pion D kali E4 Dan disini Langsung dijawab Kuda kali E4 Pion kali benteng Dan Kuda langsung cek Dipukul oleh Gajah Gajah Mengukul sekaligus Mengancam Benteng Bergeser ke G8 Menteri sekarang Mengukul Pion H7 Raja ke F8 Dan menteri H6 Cek Raja ke E8 Gajah F3 Benteng C8 Disini Dibalas dengan C3 Di langkah ini Langsung menteri C5 Cek teman-teman Dan dibalas dengan Gajah ke D4 Menteri F5 Gajah kali B7 Karena gajah ini Diancam oleh menteri Sementara posisi Terpin dengan benteng Teman-teman Benteng C7 Benteng ke F1 Setelah diancam menteri Ini teman-teman Menteri ke C2 Tentu ancamannya Tetap ke titik G2 Cek Gajah ke F3 Kembali Menteri kali Pion B2 Dan menteri Ke H7 Setelah terancam Ini teman-teman Ini apakah Raja kembali lagi Ke F8 Atau Benteng yang bergeser Langkah partai Benteng ke G6 Benteng ke D1 Disini teman-teman Langkah spekulasi tingkat tinggi Dari Mechel Tal Dan membuat Dari hitam menyerah Menteri ke C2 Dibalas langsung dengan Menteri H8 Cek Dipartai teman-teman Di posisi ini Dari hitam menyerah Kan bisa menghindar Baik Kita akan bahas satu-satu Dua kemungkinan terbaik Yang pertama Bagaimana Kalau lari ke E7 Raja ini Teman-teman Kalau lari ke E7 Maka disini Akan datang Gajah C5 Setelah disini Dimakan Oleh Benteng Maka datang Cekmate Kemungkinan yang Kedua teman-teman Langkah terbaik Ketika dia Lari ke D7 Karena pilihannya Tidak bisa ditutup Teman-teman Akan datang Menteri ke D8 Cek ternyata Loh Kan diberikan Karena setelah Dimakan Menteri ini Teman-teman Akan datang Cek ke R6 Yaitu Double check Apakah benteng Maupun gajah Tidak bisa dipukul Karena disini Double Setelah dia Bergeser Kemanapun Kesilapan Atau Ke E8 Teman-teman Datang Cekmate Luar biasa Ternyata Membuat Menyerah Dengan perwira Yang sama Bahkan korban menteri Jadinya dari Mekletal Kita lanjut Ke pembukaan Favorit berikutnya Di pembukaan Yang kedua Ini teman-teman Favorit dari Mekletal Ruy Lopez Dengan varian Russian defend Dan partai ini Dimainkan oleh Mekletal Melawan Rudolf Tesner Di Europe Kampionship 1957 Dimulai dari E4 E5 Kuda F3 Kuda C6 Gajah ke B5 A6 Gajah ke 4 Kuda F6 Disini Yang sorokade Teman-teman Membiarkan Pion yang di E4 Dibalas oleh Hitam D6 C3 Gajah ke E7 Dan D4 Jika disini Kuda memukul E4 Akan datang D5 Tentu disini Kuda terpin Tidak bisa digerak Langkah terbaik Adalah B5 Gajah C2 Dengan mengancam Kuda D4 F5 Sekarang Pion kali Kuda Satu Perwira Unggul Dari Putih Kembali ke Posisi D4 Langkah partai Dimainkan oleh Hitam B5 Gajah B3 Gajah G4 H3 Dan disini Gajah Mengukul Kuda Menteri Kali Gajah Dan Pion kali Pion Menteri G3 Karena Jika Dipukul Pion Ini Pasti Diambil Lagi Kuda Sekaligus Mengancam Menteri Mekletal Memilih Menghindar Dengan Mengancam Pion G7 G6 Gajah D5 Menteri KD7 Gajah G6 Langkah Untuk Kada Pendek Diblok Oleh Mekletal Teman Teman Benteng G8 Dan F4 Gempuran Ini Sudah Dimulai Teman Teman Kuda KD8 Dan Kuda KD2 C6 Gajah B3 Dan Sekarang Pion Kali Pion Menteri Kali C3 Menteri K7 Cek Disini Teman Teman Dijawab Dengan K1 Oleh Mekletal Menteri C5 Mengajak Pertukaran Mekletal Menolak Dengan Menteri D3 Kuda D7 E5 Langkah Paksa Membongkar Pertahanan Dari Jalur Sentrum Dijawab Dengan D5 F5 Lagi Lagi Memaksa Pertukaran Dari Mekletal Pion Kali Pion Datang Disini Menteri Kali Pion Sekaligus Ancaman F7 Walaupun Saat Ini Masih Dijaga Kuda Yang D8 Kuda F8 Kuda F4 Memberikan Langkah Kejutan Karena Disini Boleh Dipukul Tapi Ancamannya Adalah Cek Disini Teman Teman Dijawab Dengan Memukul Kuda Ini Betul Betul Dipukul Oleh Hitam Langsung Datang Benteng Memblok Langkah Kemungkinan Raja Lari Nanti Ketika Dicek F6 Dan Sekarang Teman Teman Menteri K5 Cek Bahwa Kedua Jalur Ini Sudah Terbuka Lebar Dijawab Oleh Hitam G6 Kuda Baru Sekarang Pion Kali Pion Sekaligus Mengajam Gajah Dan Jika Disini Perhatikan Teman Teman Disini Menteri Meklethal Diberikan Karena Dengan Memukul Pion Sekaligus Menganjam Gajah Maka Menteri Meklethal Ini Tidak Ada yang Jaga Dan Jika Hitam Memukul Menteri Yang Terjadi Adalah F7 Cek Pilihannya Harus Dipukul Dengan Kuda Setelah Dipukul Dengan Kuda Maka Cek Met Luar Biasa Rupanya Menteri Diberikan Kompensasinya Harus Met Kembali Ke Posisi Di Saat Pion Ini Mengancam Gajah Jawaban Partai Benteng F8 Teman Teman Dan Dibalas Dengan Benteng F5 Dengan Terancam Menteri Pilihan Langkah Menteri Apakah Dia Mundur Ke Diagonal Yang A7 Atau Dia Hanya Bisa Menghindar Ke B4 Karena Langkahnya Sangat Terbatas Teman Teman Di Partai Ternyata Di posisi Ini Dari Hitam Menyerah Kok Bisa Menyerah Mungkin Seperti Itu Pemikiran Teman Teman Disini Ada Tiga Kemungkinan Kenapa Dia Menyerah Jika Dia Ke B6 Teman Teman Akan Datang Pion Memukul Gajah Sekaligus Mengancam Promosi Menteri Benteng Disini Memukul Yang Akan Datang Menteri Gali Benteng Sekaligus Tetap Pada Ancamannya Dan Ketika Disini Kuda Yang Memukul Teman Teman Maka Jack Baik Kemungkinan Yang Kedua Kenapa Dia Menyerah Bagaimana Kalau Menteri Tetap Memukul Benteng Akan Datang Menteri Kali Menteri Benteng Kali F6 Sekaligus Mengancam Menteri Disini Ked7 Jack Teman Teman Kemungkinan Yang Kedua Langkah Memang Serba Salah Bagi Hitam Bagaimana Kalau Disini Benteng Yang Kali Pion Artinya Membiarkan Menterinya Maka Maka Disini Akan Kilangan Menteri Gajah Kali Benteng Menteri Kali Gajah Dan Itu Pun Tidak Ada Peluang Menang Teman Teman Karena Akan Dibalas Disini Walaupun Dimajukan Ke B7 Akan Dipukul Setelah Raja Disini Memukul Benteng Gajah G5 Benteng D7 Dibalas Oleh Mecletal Nantinya Ketika Langkah Itu Dimainkan Memukul Pion C6 Kan Checkmate Atau Bisa Cek Terlebih Dahulu Benteng Ini Boleh Cek Tapi Pasti Dimakan Oleh Gajah Yang DT1 Langkah Terbaik Hanya Kuda G7 Akan Datang Gajah Mengukul Benteng Sekaligus Mengupin Kuda Artinya Di Posisi Benteng F5 Ini Teman Teman Memang Layak Untuk Hitam Menyerah Atas Langkah Mecletal Kita Lanjut Ke Pembukaan Favorit Berikutnya Pembukaan Favorit Yang Ketiga Ini Teman Teman Adalah Carukan Dan Partai Ini Dimainkan Oleh Mecletal Melawan Vasily Simislav Salah Satu Juara Dunia Juga Dari Vasily Simislav Pada Tahun 1959 Dimulai Dari E4 C6 Djawab Oleh Hitam D3 D5 Kuda D2 E5 Djawab Oleh Hitam Kuda GF3 Kuda D7 D4 Perhatikan Pion Sentrum Disini Sudah Berhadapan Tapi Belum Ada Satupun Yang Memulai Makan Makan Kali Ini Dari Mecletal Mendorong D4 Dan Langsung Diterima Oleh Hitam Yang D4 Kuda Kuda Kalipion Dan Sekarang Yang D4 Menteri Kalipion Kuda KF6 Dengan Memaksa Pertukaran Gajah G5 Langsung Dipin Gajah KF7 Dan Disini Kedua Pemain Teman Sama Sama Rokade Kuda Kedinam Perhatikan Langkah Kuda D6 Langkah Sedikit Agak Membingungkan Dari Mecletal Kemana Arah Kuda D6 Ternyata Jika Dipukul Teman Teman Akan Datang Menteri Masuk Sekaligus Ketika Menteri Ini K5 Melepaskan Tekanan Sekaligus Mengancam Pion Yang Di A2 Gajah C4 Kuda E4 Menteri E7 Nantinya Dan Ketika Disini Kuda Memukul Gajah Menteri Disini Diadu Ketika Dipukul Akan Datang Langkah Kuda Yang Mukul Menteri Tidak Ada Kerugian Diantara Salah Satu Pemain Hanya Pengembangan Perwira Duluan Putih Teman Teman Jika Langkah Itu Dipilih Oleh Smith Slov Kembali Ke Posisi Di saat Kuda Ini D6 Langkah Partai Menteri Langsung K5 Gajah C4 B5 Dan Gajah D2 Menteri Ke A6 Kuda F5 Dan Jika Ini Dipukul Oleh Pion Maka Hanya Terjadi Pertukaran Teman Teman Kembali Ke Posisi Di saat Kuda F5 Langkah Partai Ditarik Mundur Terlebih Dahulu Gajah Kedilapan Oleh Hitam Menteri Dari Mecheltal Tapi Ternyata Disitu Dari Mecheltal Mendapatkan Tempo Teman Teman Menteri KG5 Dengan Ancaman Checkmate Dibalas Dengan Kuda KH5 Karena Teman Teman Langkah Ini Sudah Mulai Serba Salah Maka Disini Datang Langkah Mecheltal Dengan Kuda KH6 Cek Tidak Memukul Kuda Langsung Dibalas Dengan Raja KH8 Menteri Sekarang Baru Memukul Kuda Dan Disini Dari Hitam Tidak Memukul Kuda Tersebut Karena Ada Ancaman Gajah Cek Di C3 Teman Teman Jadi Langkah Partai Dimainkan Oleh Simislov Dengan Memukul Pion Yang Di A2 Gajah C3 Boleh Cek Disini Teman Teman Tapi Langkah Partai Adalah Kuda F6 Langkah Simislov Menteri Langsung Mukul F7 Perhatikan Teman Teman Langkah Yang Sangat Gila Menurut Saya Dari Mecheltal Ini Diberikan Begitu Saja Tapi Ternyata Teman Teman Jika Di Posisi Ini Dipukul Benteng Rupanya Ada Langkah Cek Net Teman Kuda G8 Itu Percuma Baik Kembali Ke posisi Di saat Menteri Memukul Pion F7 Langkah Partai Menteri Kuda Cek Artinya Ditukar Dengan Dua Perwira Dan Setelah Raja Bergeser Ke G8 Teman Teman Disini Dipukul Menteri Dari Hitam Raja Kali Kuda Kuda K5 Cek E6 Raja Kuda Kali Sinam Dan Kuda K4 Cek Setelah Kuda K4 Cek E3 Raja Gajah Datang Langsung Cek Disini Teman Teman Tentu Dia Harus Kehilangan Kuda Tapi Akan Hilang Juga Kuda Dari Mekletal Jika Langkah Itu Dimainkan Teman Teman Langkah Partai Disini Satu Langkah Dari Posisi Ini Dari Hitam Menyerah Teman Teman Dia Gajah Kedempat Disini Teman Teman Dari Simislof Langsung Menyerah Kenapa Kok Menyerah Baik Kita Analisa Ketika Disini Gajah Kali Gajah Sekaligus Cek Datang Disini Cek Sekaligus Memukul Gajah Tentu Kuda Ini Anggur Teman Teman Pilihan Apakah Dilindungi Dengan Raja Atau Raja 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 Putih Dan Ketika Dia Ke I5 Untuk Melindungi Kuda Teman Teman Datang Cek Oleh Benteng Ke F6 Sekarang Baru Dipukul Kemungkinan Yang Kedua Di saat Posisi Kuda Ini Ke D4 Kenapa Dia Menyerah Akan Datang Misalnya Terbaik Misalnya Kuda C5 Kuda Ki5 Untuk Meloloskan Kuda Tersebut Sementara Di sini Perwira Masih Unggul Dari Mekletal Ked D5 Raja Benteng H Ked 1 Kajah B7 Misalnya C3 Dan Sekaligus Cek Di sini E6 Maka Sekarang Dipukul Pion Itulah Kenapa Dia Menyerah Baik Kalau Misalnya Dilanjutkan Dengan Cek Tentu Dia Akan Mendapatkan Benteng Tapi Akan Dipukul Terlebih Dahulu Pertanyaannya Apakah Hitam Ini Memlanjutkan Dengan Memukul Benteng Di A1 Atau Memukul Kuda Dengan Pion Pertanyaannya Intinya Hanya Terjadi Pertukaran Perwira Masih Unggul Mekletal Makanya Di posisi Gajah D4 Dari Smith Love Menyerah Kita Lanjut Ke Pembukaan Favorit Berikutnya Yang Keempat Dari Favorit Pembukaan Mekletal Saat Pugang Bawa Putih Adalah Pembukaan Inggris Dengan Varian Catalan Declare Partai Ini Dimainkan Oleh Mekletal Melawan Pitchman Lucio Di Sarajevu Pada tahun 1966 Dimulai dari Kuda F3 D5 C4 E6 G3 Dan Kuda F6 Gajah G2 Gajah E7 Dan disini Kedua pemain Sama-sama Rokade Teman-teman B3 C5 Gajah B2 Kuda C6 Dan Pion Kali Pion Pion Kali Pion D4 Kuda G4 Kuda B ke D2 Memaksa Pertukaran Tapi Ditolak Dengan Gajah F6 Kuda Kali Kuda Disini Dan Pion Kali Kuda Kuda Kedidua Dengan Mengancam Balik Disini Teman-teman Gajah Memukul Pion Sekaligus Mengajak Pertukaran Gajah Kali Gajah Pion Kali Gajah Dengan Pion Bersusun Disini Kuda Kali Pion Benteng K8 Dan Menteri Kedidua Setelah Menteri Kedidua Teman-teman Dijawab Dengan Gajah F5 Lagi-lagi Kuda Ini Dipaksa Untuk Bergeser Akhirnya Dia Kesi 5 Tidak Kesi 5 Tapi Kesi 5 Dibalas Dengan Menteri Ke 7 Dengan Lagi-lagi Tetap Mengancam Kuda Ini Benteng A C1 Benteng Agesi 8 Dan Menteri F4 Dengan Mengancam Gajah G6 Dibalas Dengan Benteng F D1 Dan B6 Setelah Kuda Ini Teman-teman Diancam Dengan Pion Kuda K6 Membiarkan Pion Yang Di E2 Sekaligus Langkah Kuda Ini Sebenarnya Penuh Teka-teki Teman-teman Tapi Ternyata Itu Sudah Dihitung Ketika Menteri Ini Langsung Masuk Dengan Maksud Mengancam Kuda Teman-teman Maka Disini Langkah Kuda Tersebut Dan Setelah Diancam Tentunya Disini Akan Melindungi Dan Disini Ada Langkah Buang Lagi Luar Biasa Liuk-liuk Dari Kuda Putih Megletal Ini Teman-teman Kembali Ke posisi Disaat Kuda A6 Langkah Partai Disini Hitam Langsung Mengambil Pion E2 Kuda C7 Benteng E7 Dan Gajak F3 Setelah Terancam Menteri Disini Teman-teman Disini Perhatikan Teman-teman Pilihan Menteri Untuk Kembali Lagi Kelajur E Ini Yaitu Hanya Bisa Mengadu Dengan Menteri Juga Di E5 Dan Jika Disini Selain Langkah Itu Tentu Sangat Bahaya Misal Menteri Ini Ke E5 Teman-teman Akan Datang Benteng Yang Memukul Kuda Terlebih Dahulu Dan Setelah Disini Benteng Kali Kuda Baru Disini Menteri Tentu Disini Akan Dipukul Maka Disini Jelas Unggul Satu Benteng Penuh Dari Meketal Kembali Ke Posisi Di Saat Gajah F3 Ini Langkah Partai Ternyata Tahu Dari Hitam Teman-teman Akhirnya Dia Membuang Benteng Yang Di D1 Benteng Kali Menteri Dan Sekarang Langsung Dipukul Kuda Yang Di C7 Benteng C1 H5 Satu Langkah Dari Ini Teman-teman Dari Hitam Langsung Menyerah Dengan Bergeser Raja Ke G2 Di Partai Langsung Menyerah Teman-teman Baik Kita Akan Bahas Kenapa Dia Menyerah Langkah Terbaik Di Posisi Ini Adalah D3 Dan Akan Datang Menteri D6 Untuk Melindungi Sekaligus Pengancam Ketika D2 Dipukul oleh Menteri Gajah F5 Misalnya Menteri D6 D7 Maka Disini B4 Teman-teman A6 A4 B5 Dan A kali B5 A kali B5 Benteng C5 Dan Benteng G8 Dibalas Dengan Langkah Menteri Disini Ke F4 B6 Baru Sekarang Dibuang Ke Pion Setelah Dipukul oleh Pion Gajah tersebut Benteng C Pilihannya Hanya 2 Yaitu Ke F8 Atau Ke H8 Jika Disini K7 Maka Disini Menteri Ke F6 Ancamannya Adalah Checkmate Baik Makanya Di posisi Ini Dari Hitam Langsung Menyerah Pertama Karena Memang Kalah Menteri Walaupun Unggul Satu Benteng Dengan Jumlah Perwira Yang Sama Tapi Dia Kalah Kualitas Menteri Kita Lanjut Ke Partai Berikutnya Pembukaan Favorit Yang Terakhir Ketika Mekletal Megang Buah Putih Adalah Pembukaan Perancis Dengan Varian Berry Gambit Dimulai Dari E4 Oletal Dan E6 D4 D5 E5 C5 Dari Hitam Mengajak Pertukaran Untuk Menemahkan Pion Sentrum Dari Putih C3 Dijab Mekletal Kuda C6 Kuda F3 Dan Menteri B6 Kejah D3 Pion Kali Pion Dan Pion Perhatikan Teman Teman Sekedar Refresh Untuk Untuk Ketika Menggang Buah Hitam Jangan Buru Mengambil Pion Yang Didimpat Dan Ketika Itu Dilakukan Karena Merasa Menang Kekuatan Akan Datang Kuda Kali Kuda Setelah Menteri Kali Kuda Dipastikan Menteri Akan Tertinggal Karena Cek Kembali Ke posisi Di saat Pion Kali Pion Langkah Partai Dimainkan Oleh Hitam Gajah D7 Dan Disini Langsung Rokade Sekarang Baru Dipukul Karena Tidak Mungkin Ada Langkah Buang Dari Mecheltal Itu Yang Dipikir Oleh Hitam Dan Disini Diterima Menteri Kali Kuda Dan Kuda C3 Disini Pion Yang Di E5 Diambil Lagi Oleh Hitam Karena Tidak Ada Penjagaan Teman Benteng Ke E1 Sekarang Menteri Ked6 Dan Disini Teman Kuda Ked5 Disinilah Langkah Langkah Yang Membuat Hitam Ini Mulai Kesulitan Dengan Pengembangan Perwiranya Teman Teman Karena Perwira Dari Hitam Yang Di Sayap Raja Masih Beku Belum Ada Keluar Sementara Dari Mecheltal Sudah Siap Tempur Semua Teman Teman Dan Jika Disini Dipukul Oleh Gajah Akan Datang Cek D8 Raja Karena Mustahil Ditutup Dengan Menteri Gajah D2 Persiapan Untuk Cek Lagi B6 Misalnya Menteri Ke A4 A6 Benteng AC1 Dan Menteri Balik Kuda B5 Mengancam Menteri Langkah Partai Menteri Ditarik B8 Karena Tahu Betapa Bahayanya Ketika Dipukul Kuda Ini Teman Teman Menteri F3 Dan Gajah D6 Sekarang Teman Teman Langsung Dipukul Pion D5 Oleh Mecheltal Karena Terpin Oleh Benteng Pion Tersebut Langsung Dipukul Cek Oleh Hitam Raja K1 Dan Gajah C6 Setelah Langkah Ini Teman Teman Dari Mecheltal Menaruh Menterinya Dengan Sangat Strategis Yaitu G5 Jelas Ancamannya Adalah G7 Kuda F6 Ternyata Teman Teman Dijawab Oleh Mecheltal Bukan Mengambil Pion G7 Melainkan Dia F4 Menghalangi Keterhubungan Gajah Dan Menteri Teman Teman H6 Dan Sekarang Teman Teman Baru Diambil Pion Yang G7 Sekaligus Ada Ancaman Disini Kuda Dan Benteng G8 Benteng Dengan Ancaman Yang Cukup Bahaya Ketika Mecheltal Disini Memukul Kuda Maka Bisa Cek Atau Benteng Memukul Pion G2 Langkah Partai Disini Dari Mecheltal Lagi-lagi Punya Atraksi Yang Diluar Nalar Dari Langkah Panjang Teman Teman Benteng Memukul Pion E6 Cek Diterima Dengan Dipukul Oleh Pion F Dan G6 Cek Ternyata Langkah Ini Yang Tidak Dihitung Oleh Hitam Dan Akhirnya Dipaksa Untuk Bergeser Ke D8 Kuda Dipukul Lagi-lagi Cek Dan Di posisi Ini Ternyata Dari Hitam Menyerah Teman Teman Kok Bisa Menyerah Baik Kita Akan Analisa Kenapa Dia Bisa Menyerah Di posisi Di posisi Ini Hanya Ada Beberapa Pilihan Langkah Jika Dia Kesilapan Teman Teman Akan Datang Menteri Ke 6 Cek Pilihannya Dia Harus Kembali Lagi Dan Setelah Kedilapan Maka Benteng D7 Lagi Disini Akan Datang F7 D8 F8 Dan Ketika Ditutup Langsung Checkmate Ketika D7 Lagi F5 Checkmate Luar Biasa Kembali Ke posisi Di saat Menteri Disini Memukul Kuda Sekaligus Cek Kenapa Dia Menyerah Kemungkinan Yang Terakhir Teman Teman Bagaimana Kalau Raja Langsung Ke D7 F7 Dan Disini Pilihnya Harus Kembali Ke Lajur 8 Lagi D8 Kasusnya Sama Jadinya D7 Dan F7 D8 F8 D7 Gajah I8 Sekarang Kan Masih bisa Dipukul Dengan Menteri Baik Dipukul Dengan Menteri Dan Disini Teman Teman Datang Langsung Menteri D6 Silapan Satu Satunya Baru Checkmate Luar Biasa Ternyata Hitungannya Sejauh Itu Teman Teman Semoga Bermanfaat Pembukaan Dari Mecletal Yang Sangat Brutal Ini Teman Teman Dari Seluruh Pembukaannya Betul Penuh Komplikasi Agresif Dan Sangat Mematikan Dari Langkah Langkah Mecletal Sampai Berjumpa Di video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh